Bahwa negara kita sekarang dalam ancaman pak, negara kita dalam ancaman, jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Padli, mungkin dibikin dalam bentuk Berdasarkan bukti-bukti otensik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur Tadi sudah disampaikan panglima TNI, rasa duka tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini Viral Analisa Ruslan Butan KRI Nanggala 402 di torpedo musuh Usir Cina-Tiongkok dari perairan RI Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina Komunis Ini menyangkut kedaulatan negara pak Sudah setengah dua ini Betul, sedikit saja saya mendapatkan ya pak, ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu Di situ ada kompo Cina yang banyak sekali Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil, lima orang saya panggil Tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris Dan tidak punya paspor, tidak punya visa Dan saya tangkap Malam hari saya didatangin satu let call polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara Bahwa negara kita sekarang dalam ancaman pak Negara kita dalam ancaman Jadi saya mohon, harus ada ketegasan dari pemerintah Baik Bapak Padli Mungkin dibikin dalam bentuk MPR Agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini Kalau kita membuat analisa ya, terhadap barang-barang yang ditemukan Kalau oli yang keluar itu biasa Tapi kalau yang tadi itu, ada empat barang yang rasanya ini dari dalam Apakah milik ABK-nya maupun yang saja ada maupun perawatan yang tadi saya sebutkan Ada bagian dari periskop, ada bagian dari torpedo, yang tempatnya lain Tidak dalam satu lokasi, ada pipa pendingin, dan seterusnya Nah, dari sini ada tahuan bahwa berarti barang ini keluar Nah, keluar dari mana? Tidak mungkin keluar dari pintu yang ada pasti karena Seadaan kasus ini, sehingga intai penyusupan dan penghancuran secara diam-diam Lebih mengkhawatirkan lagi Adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini